Hai, kembali lagi dengan Aidilafikri disini Dan hari ini aku ditemuin Sama Raya DA4 Throwback, throwback, throwback Yes, still episode throwback perjalanan karirnya Veteran Peto Putra Onsu Ya, bener banget Dan hari ini ada permintaan dari BXB semuanya Buat kita berdua ngereasiin videonya Onyo Masih di TV yang sama di episode kemarin Oh iya Indosire Indosire Ini masih sama videonya atau episodenya Waktu Onyo nyanyi bareng sama Soeima Di acara Candut Akademi Asia 5 Yes, dan ini Onyo nyanyi sendiri tapi Yang bareng sama Soeima Lagunya emang bener nge-hits banget ini lagu Lagu yang penuh tantangan Lagu yang super duper Gak gampang juga lagi Yes, bener banget Lagunya adalah Jikalau kau cinta Jikalau kau cinta Bener-bener cinta Udah nanti kena copy right Oh iya bener Karena banyak banget BXB yang udah kasih tau di komen Selesaikan Selesaikan Silahkan di komen Silahkan di komen guys Ayo Yang banyak Next request ini ayah sih Next episode itu lagunya ayah dari Seventeen Tapi kali ini kita bahas dulu yang Jikalau kau cinta Ya langsung kita dengerin aja Onyo nyanyi lagu Jikalau kau cinta di acara Jikalau kau cinta Rendahnya Suaranya Onyo hampir ketilep sama suara teriakannya BXB Karena rame banget Kau pernah cinta Jangan katakan Kau tidak cinta Ini kalo ngeliat Host masih disitu Kayaknya bukan di present buat nyanyi ya Kayaknya sih cuman Ayo Onyo nyanyi dong Kalo ngeliat dari Hostnya masih di belakang Berdasarkan pengalaman Ya Paling seneng kalo kita nyanyi Penontonnya ikut nyanyi Itu tuh nambah rasa Percaya diri kita Semangat kita nyanyinya Itu salah satu betuk support penonton buat kita Jangan sampai Hingga waktu Perpisahan Tiba Mengalunya enak banget Perpisahan Tiba Itu rasanya Maha oleh itu Biar dia nyanyi tuh sambil senyum-senyum Kayak ngasih Senyuman untuk para penontonnya Tapi rasanya tuh tetep ada Gak yang asal-asal Senyum sampai kayak aneh Ya Mungkin saja Cinta Tak menghilang Selamnya Karena kan saja-nya enak banget Mungkin saja Apa ya Alunan Ya kayak kita lagi di atas Ombak Mulus Ada ombak kita kebawa gitu Sama adunan Enak banget Mulus banget dia mainnya Dan semuanya Tersisa Nyalah Air mata Hanya Air mata Cintanya Wow 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 Rimini studio pecah Kayaknya Gila ya Suaranya 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 Sayang 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 Enak banget Sebenarnya Kan dulu pernah sering banget aku ngomong sejak kali huruf-huruf A, An, 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 A Itu vibranya onnya tuh enak Bener-bener enak banget vibranya Serat banget ya suaranya memang udah peralihannya Ya ini masih kayak pas peralihannya 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 Ini banget Setengah Jangan terlalu Tentang pembungan Berbalim pun tak mampu hilangkan cuaca Percayalah Overtune ya ini? Overtune kita dengar Onyo bisa ngehit pas over tune nya bengkak banget bengkak gak ada sama nada ini ngecon aku gak nyangka bakal dikoplo aku tuh berharap tuh tadi tuh masih yang masih kan ini tuh di lagu ini di part itu tuh kayak part 2 nya untuk kain adrenalin dan harus bener nadanya atau nembaknya bener gitu over tune nya ini bener loh aku aja nyanyi ini sering meleset gitu loh jadi kita seret kalau ini langsung tetep dia pun dikoploin sama dia dia tetep bisa ngehit scooping nya masih tahun adanya dimana naiknya itu hebat dikoploin dia nyanyinya dengan fun ya iya berubah jadi fun banget deh emang begitu sih sebenernya kan kalau nyanyi musik jadi koplo kita fun juga jangan jadi melu-melu lagi gitu kan aku senyum-senyum kadang goyangnya Onyo masih kaku goyangnya cuma kiri kanan kiri kanan masih belum selinca selinca kayak biasanya makanya aku agak-agak senyum iya Onyo ternyata saya kaku itu ya dulu gak nyangka kalau sekarang bisa seluas dan profesional gitu kaku sekarang kaku 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 akhirnya kita dengar juga Onyo nyanyi lagu ini di Indusian di acara di EA5 EA5 langsung saja langsung saja disini sih memang suaranya Onyo masih awal-awal peralihan bermaru banget kedengeran dari serak-seraknya kesulitan Onyo untuk menjangkau nanda yang tinggi itu tuh memang berasa banget Onyo agak sulit itu tuh berat loh karena pernah ngalamin aku inget banget waktu itu aku masih SMP aku harus festival lagu pop aku harus mau kelirin kabupaten aku kesana dengan suara yang baru peralian itu tuh bener-bener berat banget kayak suara tinggi perasaan kita udah ngehit itu malah fals loh itu bener-bener susah nyanyi kayak gitu ini kedengeran sih Onyo ada sih beberapa yang gak ngehit memang udah terasa berat banget aku yakin kalo yang cowok-cowok pasti akan tau ngerasain gimana beratnya kita ngeluarin suara kalo kita pertama kali mewakil balik terutama yang penyanyi kadang tuh kita ngomong juga tuh masih selip berubah sama falset suaranya kayak misalnya nih kita bilang kadang-kadang kalo lagi beratnya tuh kayak kayak gitu kayak suara kambing karena temen sekolahku pernah ngalamin kayak gitu temen sebangku sebelah aku suaranya tuh berubah dia gak sadar tapi suaranya tuh nyata falset nyata falset dan ini memang berat banget suaranya tapi 99% sih mulus cuma 1% aja lah agak meleset sedikit dan aku salutnya itu dia tetep entertaining gitu tetep menghibur orang gak ada sama sekali dipikirannya dia bahwa gue nyampe gak ya gue kayak gitu dia gak mikir aduh gue bakal nyampe aduh gue bakal beratnya nyampe lagu ini kan butuh nada tinggi nada rendahnya bener-bener low nada high ya makanya di low nya onyo mulus banget tadi low nya aman yang awal-awal tadi aman banget cuma ada sedikit aja yang di bilang tadi yang high nya tapi pas bagian over tune dia pun dikoploin itu tetep low dia bisa tau oh dia tetep ngehit bener-bener ngehit tanpa diseret dia akan langsung cus kalau orang kan jangan diseret jangan kayak ngeraba kalau dia langsung nembak langsung jangan kalau dia tuh langsung kayak gitu tadi gak pake starting yang agak turur dan gak pake encang-encang dulu ya kan memang kata Buberta juga pernah ngomongin kalau gitu nadanya harus ngehit gak boleh diseret kata Buberta kan itu kupingnya memang kupingnya bagus bagus biarpun musiknya dirubah arasmennya musik dirubah arasmen overtune itu memang agak susah ya sebenernya apalagi tadi dikoploin kan kita kalau udah dengar koplo ini nyanyinya tuh udah mendang-melai mendang harus riang ya kan kebawah sama musiknya iya iya tapi juga aku suka dengan joget-jogetnya Onyo joget-jogetnya aku kaku gimana gitu masih awal-awal banget kayaknya kan belum pasti berjoget dangdut gitu tapi sekarang jangan ditanya jangan ditantang Onyo kalau sekarang buat joget gitu kan nah dan ini juga tuh kayak bukan di-present Onyo kalau menurut aku ini habis nyanyi lagu sama Mae ngobrol-ngobrol cincet mungkin ya mungkin ya cuma karena ngeliat ada banyak host yang masih di situ masih di panggung kalau di-present kan pasti hostnya akan pergi gak ada clear gitu di panggung ya biarpun Onyo lagi ngobrol ya ngobrol Onyo silahkan hostnya akan minggir biasanya out frame gitu tapi tetep in frame di situ masih di panggung berarti kayak bukan di-treat kalau menurut aku ini kayak treatment abis lagi gini lagi apa yang indusiat gimana? indusiat tolong jelaskan biasanya kan kita gira kan indusiat juga bagaimana kalau misalnya kita lagi perform nih lagu utama kita yang dinilai abis itu kayak cheat set kan kadang-kadang kita ada gimmick dikit duet sama siapa siapa nah itu kayak gimmick gitu biasa tuh gimmick tuh ada yang diatur ada on the spot ya kalau ini on the spot kayaknya aku pikir sih on the spot karena ngomong waduh ini juga gak perlu latihan juga pemusik udah tau gitu kan iya bener banget dan nadanya juga mungkin udah tau lah ya nada-nadanya dimana biasa kalau pemusik-pemusik handal tuh dia udah paham nih anak oh nadanya disini nih dari suaranya ketauan nadanya disini bener-bener semua berjalan mulus banget tadi senang banget aku melihatnya sambutan dari penontonnya juga antusiasme penonton dia nyanyi bareng sama Onyo itu tadi yang setia kita bilang ya nambah adrenalin kita nambah semangat kita kita percaya diri kita nambah yes bener banget itu kita tuh kayak ngerasa wow gue dioramin orangnya iya gue dianggep nih barangkata tuh kayak gitu tau kita penyanyi kalau kita lagi nyanyi terus penontonnya itu nyanyi atau joget itu kita bener-bener ngerasa oh terima kasih orang berarti nganggep gue sebagai penghibur ya kan iya bener banget yes kayaknya untuk hari ini episodnya sampai disini dulu karena kalau kita ngebahas gak akan ada abisnya ya kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya jadi jangan sampai ketinggalan gue beribet ngomongnya jangan sampai ketinggalan video terbaru dari aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel I love Vikrida dan loncengnya jangan lupa nyalain dan juga harus kalian share ke semua social media kalian sampai ketemu di video selanjutnya kita akan ngebahas lagu ayah bye bye see you sampai jumpa di video selanjutnya